Halo guys, balik lagi di channel aku Di video kali ini aku bakal ngasih tau Gimana caranya untuk mendaftar Menjadi mitra maxim driver ya guys Tapi setelah berikut ini Oke guys, untuk mendaftar menjadi mitra driver Atau mitra maxim Itu gampang banget Kalian tinggal buka aja Yang namanya taxi driver Ini aplikasi dari Rusia ya Maxim ini Cuman ini juga salah satu opsi Buat kalian yang gak diterima Menjadi gojek driver Ataupun gelap driver Jadi gampang banget daftar ini Dan prosesnya cepat banget guys Dijamin cepat banget guys Yang penting kalian ikuti aturannya guys ya Nah ini kalian tinggal buka aja Aplikasinya namanya taxi driver Kalau udah kalian install tinggal dibuka aja Nah disini kalian klik yang namanya pendaftaran Nah jadi nanti dialihkan untuk buka yang namanya Google Chrome Jadi buka lagi nanti di Google Chrome Nah ini bakal dapat notif mulai mendapatkan penghasilan sekarang juga guys Ini kalian isi aja nomor HP kalian Kita contohin Disini kalian input nomor HP Dan jangan lupa wilayah yang mau kalian kerja Atau tempat kalian tinggal ya Ini sudah ada semua Ini sepertinya ya udah ada semua Seluruh Indonesia dan juga sudah Bisa kalian untuk menjadi drivernya maksim Ini klik aja di berikutnya Nah disini kalian bakal dikirim Kode verifikasi Nomor HP kalian guys Oke guys Kalau kalian sudah verifikasi Kode OTP yang dikirim oleh maksim Itu tinggal diisi aja data diri kalian Itu contoh kita tes ya Itu namanya Taskanya Dika Jenis kelaminnya laki-laki Lalu tanggal lahir kita isi Asal-asal aja ya Untuk contohinnya Di 97 ya Contoh Kode promo kalau gak ada Tinggal di skip aja Ini klik berikutnya Nah lalu pilih opsi Untuk memperoleh penghasilannya Apa ini bidang jasa Atau transportasi ya guys Contoh kita nya transport Ya bantu muatan Layan pembersihan Ataupun order pemijatan Nah ini untuk yang transportasi Yang bidang jasa Itu tinggal kalian pilih aja Ini contoh Pengiriman barang belanjaan Pengiriman kurir Ini mirip seperti gosen Dan lain-lain ya Ataupun order pemijatan Jadi bebas Ini intinya bukan Pengangkutan penumpang Bukan ojol Nah contoh kita transport ya Ini klik aja di pilihan Nah lalu Masukin simnya Nomor simnya Kalian masukin ya Ini contoh aja Kita isi ya Asal-asal Berlaku hingga 2026 Katakanlah tanggal 30 Formatnya Waduh Keditek ini Formatnya adalah 123 Ini ada data kendaraannya Kalian isi lagi Ini contoh kita mobil Meraknya nanti kalian pilih Mungkin Integra ya Warnanya Abu-abu Katakanlah Tahun pembuatan 2018 Kita contohin B 1 123 ACD Katakanlah ya Ini klik berikutnya Nah Nah kalau kalian tinggal klik lanjut Itu langsung Nanti Kalian sudah selesai Tinggal login aja Ini kalian nanti dapat SMS dari maksimnya Kalau udah selesai Kalian buka linknya Nah ini tinggal download lagi Aplikasi drivernya Nah nanti Kalian download Aplikasinya Balik lagi ke aplikasi tadi Masukin login ID nya Login ID kita Copy Kita masukin ini Nah Jadi ini tinggal klik lanjut aja Allow lagi Jangan tampilkan lagi Lewati Allow lagi Allow lagi Oke Ini Anda perlu mengonfirmasi Berkas-berkas Ini kalian sebenarnya Sudah bisa Untuk ambil orderan Tapi ingat Kalian harus Konfirmasi berkas dulu ya Ini klik dia Nah ini contoh Kalian foto pengudi Foto muka kalian Foto KTP P yang di depan Foto SIM di depan Dan foto kendaraan Sisi depan dan kanan Dan sisi belakang Sebelah kiri guys Setelah itu Kalian tinggal ambil orderan Nah ini langsung kelihatan Kalau kalian lihat Di order Jadi banyak banget orderan Ini contoh yang paling dekat aja ya guys Itu ada Maximcar Harganya Rp15.200 Dari Afarmat Tanjung Doreng Ke Gor Tanjung Doreng Dan seterusnya Nah ini ada yang paling tinggi Rp78.200 guys Nah Ataupun Ada yang namanya Car Delivery guys Antar Ataupun Ada pinjam Sewa Mobil Ini ada Carilo Sewa Mobil Rp60.200 guys Atau ada layanan saya Bebas Ini balik lagi ke kalian Untuk deliverynya guys Nah Maxim ini yang paling gampang Buat kalian daftar Sebagai driver OJOL Ataupun driver Car ya Gampang banget Prosesnya Kalian daftar langsung Jadi guys Cuman yang membedakan Maxim ini Harganya Sangat Murah Jadi Kalau dihitung-hitung Sayang banget Buat Kita yang Mau cari Uang Tidak sebanding Dengan harga minyak Yang udah makin naik Nah balik lagi Pendapatan Pendapat kalian Bagaimana Oke guys Kalau ada yang bingung Boleh komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa Subscribe channel ini Guys Paruagis See you